Nikita Mirzani dan pemuka agama Habib Riziek Sihab diketahui saling berseteru, keduanya saling lempar sindiran hingga membuat kegaduhan di dunia maya dari perseteruan tersebut, muncul Ustazah Ma'ahir alias Soni Renata yang ikut menyerang Nikita Ustazah Ma'ahir membela Riziek Sihab dengan melontarkan komentar nyinyir pada Nikita Kini Ustazah Ma'ahir telah ditangkap oleh polisi saat berada di kediamannya di Bogor diadiamankan lantaran dianggap menimbulkan kebencian atau permusuhan antara individu menanggapi hal itu Nikita yang kerap disapanyai itu mengungkapkan pengakuan tegas Nikita merasa benar saat melawan Ustazah Ma'ahir lantaran dirinya tak tersulut emosi Si gua gak pernah pakai emosi sih emosi itu untuk mancing aja ketika pancingan itu digigit Ya gua terus tapi kalau gak ya selesai kata Nikita secara eksklusif kepada insert live Jumat tanggal 4.12 usai perseteruan tersebut berlangsung berhari ilari Nikita pun mengaku lega karena Ustazah Ma'ahir akhirnya diamankan polisi Makanya kenapa gua selalu bilang sama musuh-musuh gua please deh kalau berantem sama gua lu jangan emosi nanti kalau kepancing lu kena tapi kan rata Rata kepancing semua jelas Nikita perseteruan mereka diketahui bermula saat Nikita membuat video di Instagram stories dan mengeluhkan ramainya orang yang menjemput kepulangan Riziek Sehab Nikita mengatakan nama Habib adalah tukang obat Nikita mengaku bahwa perkataannya itu bukan ditujukan pada Riziek Sehab akan tetapi Habib yang dimaksud adalah seorang temannya yang memang bernama Habib lah gua ngomong Habib Habib hidayatulah teman gua di pesanggerahan emang tukang obat gitu katanya atas keributan yang tak terduga itu Nikita bahkan merob keuntungan lewat mendorse yang ia dapatkan karena namanya viral dalam sehari ini kita mendapatkan keuntungan sebesar Rp 600 juta jadi dari situ jadi besarkan karena udah jadi besar gua dapat keuntungannya Jangan salahin keuntungan yang gua dapat dan mungkin kalau gua keuntungannya setiap ribut bungkas artis berusia 34 tahun tersebut